Ini dia 7 sifat tersembunyi dari seseorang yang menyukai warna hitam. Yang pertama, orang yang menyukai warna hitam akan cenderung tidak banyak bicara dengan orang baru. Tetapi jika dia sudah mengenal kamu, maka dia akan cerewet. Orang-orang yang menyukai warna hitam mungkin awalnya akan terlihat pendiam dan pemalu. Tetapi jika dia sudah mengenal kamu dalam waktu yang lama, maka dia akan menjadi cerewet dan menjadi orang yang sangat menyenangkan. Yang kedua, orang yang menyukai warna hitam akan meyakini bahwa dirinya adalah introvert. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang sangat extrovert. Terkadang, penyuka warna hitam menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang pendiam dan pemalu. Padahal sebenarnya mereka adalah orang yang sangat gampang bergaul dan tidak malu-malu jika menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, lebih suka bekerja sendiri ketimbang bekerja bersama tim. Orang yang suka dengan warna hitam tidak suka mengandalkan orang lain dalam bekerja. Mereka tidak terlalu bersemangat jika harus bekerja dalam tim karena mereka lebih suka mengerjakan apapun sendirian. Yang keempat, sangat pandai menyembunyikan perasaannya dan membuat seolah-olah semuanya baik-baik saja. Penyuka warna hitam terkadang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal sebenarnya suasana hati atau moodnya sedang hancur. Mereka juga biasanya mencari teman yang bisa mendengarkan semua keluh kesahnya nih. Yang kelima, penyuka warna hitam sangat tegas dengan dirinya sendiri dan mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Meskipun terkadang terlintas rasa ragu-ragu dalam pikiran mereka. Tetapi, penyuka warna hitam memiliki komitmen yang jelas untuk tujuan hidupnya. Dan juga mereka tegas melakukan apa yang harus mereka lakukan. Yang keenam, penyuka warna hitam memiliki luka di masa lalu yang sulit untuk disembuhkan. Tanpa disadari, orang yang menyukai warna hitam biasanya memiliki kenangan masa lalu yang pahit. Kisah masa lalunya terkadang melintas di pikiran mereka dan sulit untuk dilupakan. Tetapi, tenang aja, perlahan-lahan kenangan pahit itu akan disembuhkan dengan sendirinya. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah penyuka warna hitam adalah seorang pendengar yang setia dan juga pemberi nasihat yang sangat bijak. Biasanya, orang yang menyukai warna hitam adalah pendengar yang baik. Dia tidak akan memotong sedikitpun pembicaraan kamu pada saat kamu sedang bercerita. Dan juga, dia tidak akan memberikan kamu pendapat hanya dari satu sudut pandang saja.